Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kelompok bahasa Inggris kami terdiri dari dua orang Yang pertama, Fajr al-Hudha Marpaung Dan yang kedua, Gus Wahyuni Pertama, kami ingin menjelaskan tentang definisi adverb Adverb artinya bisa disandingkan oleh kata benda, kerja, dan sifat Biasanya kita menggunakannya untuk memperjelas kata Di depannya atau memperjelas adverb itu sendiri Adverb of manner digunakan untuk menerangkan cara Bagaimana sesuatu terjadi atau dikerjakan Kita ambil disini dua contoh We live happily Kita hidup dengan bahagia She tells the truth bravely Dia berkata kebenaran dengan sejujurnya Yang kedua, Adverb of flesh Adverb of flesh digunakan untuk menjelaskan tempat atau di mana letak sesuatu Contohnya, My house is near the station Rumahku dekat dengan stasiun Yang ketiga, Adverb of time Adverb of time digunakan untuk menjelaskan waktu Yaitu waktu terjadinya suatu hal Contohnya, Let's do the homework now Ayo kita kerjakan PR sekarang Dan yang kedua, I will wait you in the cafe tomorrow Aku akan bertemu denganmu di cafe besok Yang keempat, Adverb of kertenti Adverb of kertenti digunakan untuk menjelaskan Keyakinan atau kepastian akan suatu hal Contohnya, It will probably rain You shall bring the umbrella Ini mungkin akan hujan Kamu harus membawa payung Maybe, I will not come to your wedding party Mungkin aku tidak akan datang di pesta pernikahanmu Adverb of frequency Adverb of frequency digunakan untuk menjelaskan beberapa sering suatu hal Atau kegiatan yang dilakukan Contohnya, He always called me every night Dia selalu menelponku di setiap malam She often tell me about him Dia sering bercerita padaku tentangnya Atau tentang dirinya Dan yang ini termasuk Text education Yang mana education ini terdiri daripada lebih satu halaman Mungkin hanya ini yang dapat kami presentasikan Dari kerjasama kami Lebih dan kurangnya kami mohon maaf Wallahul mafiq il aqwami tariq Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton! 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 Terima kasih telah menonton!